Pada hari ini kan kelanjutan ya, kelanjutan dari rapat panjang sebelumnya yang memang ingin menyoroti terkait dengan data, data vaksin yang sudah diperpanjang. Kemarin kan menjadi pertanyaan besar kami, pada rapat yang terdahulu itu adalah menyamakan data vaksin yang memang sudah dilakukan perpanjangan oleh Badan POM berdasarkan data stabilitas yang dikirim oleh manufaktur dari masing-masing jenis vaksin yang ada. Badan POM menyampaikan bahwasannya ada 19,3 juta yang hari ini saat ini tidak ada datanya yang dikirimkan oleh manufaktur sehingga masih tersimpan di gudang dan kemungkinan akan dimusnahkan karena tidak akan dilakukan perpanjangan. Kan begitu, ya sedangkan beberapa waktu yang lalu statement di media yang kami tangkap bahwasannya ada 18 juta vaksin yang kadar warsa dan diperpanjang oleh Badan POM. Nah, makanya hari ini saya ingin memastikan betul ya sebenarnya berapa jumlahnya. Karena ternyata Badan POM itu tidak memiliki jumlah berapa yang sudah diperpanjang. Dan mungkin sudah dipakai juga ya oleh masyarakat hari ini ya untuk proses vaksinasi gitu ya. Jadi, harusnya Kementerian Kesehatan, Farmalkes, dan juga P2P ya yang tahu data ini ya berapa sebenarnya yang memang sudah diperpanjang jenisnya dari masing-masing jenis vaksin tersebut ya. Dan berapa yang sudah dipakai lagi berarti ya dipakai lagi untuk proses vaksinasi. Lalu di sini kan disampaikan oleh Badan P2P bahwasannya vaksin yang sudah expired ya periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Itu ada total 6,8 juta ya 6,8 juta termasuk juga yang akan expired dan sudah ada di daerah ya sudah ada di daerah ya itu ada 7,6 juta ya. Nah, pertanyaannya ini seperti apa pembiayaan ya artinya handling dan juga untuk handling dan juga distribusinya berarti kan ini sudah pasti loss nih. Artinya terjadi kerugian negara ya untuk handling dan distribusinya dari sejumlah ini tadi ya 6 juta dan 7 juta ini gitu ya. Sudah dihitung belum berapa kerugian negara untuk handling dan distribusinya. Mohon ini bisa dijelaskan kepada kami. Sementara itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih.